Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia, dilintasi lebih dari 100 ribu kapal setiap tahun. Untuk memanfaatkan potensi di Selat Malaka tersebut, Pelindo Jasa Maritim, yang merupakan perusahaan BUMN, mengupayakan peningkatan keamanan dan keselamatan maritim dengan panduan berstandar internasional. Saat ditemui pada Kamis 25 Januari, Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim Prasetyadi mengungkap nilai kerugian jika terjadi kecelakaan kapal di jalur sibuk Selat Malaka, mulai dari kerugian finansial, kerusakan ekosistem laut hingga ancaman nyawa bagi awak kapal. Untuk itu, Pelindo Jasa Maritim perlu menyiapkan fasilitas di Pulau Nipah yang aktif sebagai area pemindahan barang dari satu kapal ke kapal yang lain dan menjadi lokasi pengisian bahan bakar serta air bersih bagi kapal-kapal yang melintas. Nipah ini berada di antara Singapur dan Patam, berada di tengah. Ini juga sama, kita dalam waktu beberapa tahun ke depan ingin menyiapkan kawasan ini menjadi kawasan yang mempunyai kemampuan dan mempunyai fasilitas yang berstandar internasional. Dalam pengembangan Pulau Nipah ini, Prasetyadi menambahkan perlu perhatian khusus pada ekologi atau lingkungan hidup di sekitar Pulau Nipah yang harus selalu terjaga ramah lingkungan. Seperti mengurangi penggunaan bahan bakar dengan struktur tinggi untuk mengurangi polusi di laut. Pelindo Jasa Maritim juga melakukan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla RI, dan DIT Polairut untuk antisipasi ancaman keamanan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan.